Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua anak-anakku Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Amin Nah untuk pagi ini Ustazah akan jelaskan tentang Tema 1, subtema 3 Pembelajaran 1 Bahasa Indonesia Nah sebelum kita belajar Mari kita bersama-sama Membaca doa Yaitu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan Untuk tema ini yaitu tentang Menyebutkan kalimat perintah Dalam teks percakapan Nah seperti apa ya Nah dalam kehidupan sehari-hari Sering kita terdengar oleh kita Kalimat perintah Misalnya Perintah dari ibu atau ayah di rumah Kemudian kalimat perintah digunakan Untuk meminta orang lain melakukan sesuatu Ya ciri-ciri kalimat perintah yaitu Menggunakan akhiran lah atau kan Dan akhir kalimat menggunakan tanda seru Jadi kalau setiap ada kalimat Yang diucapkan oleh Umi Abi kita Untuk meminta tolong Atau memerintahkan kita Itu pasti ada kalimat yang berbunyi Akhiran lah atau kan Tapi jika ditulis Akan ada tanda seru Yaitu tanda perintah Nah tapi sebelum Kita lanjutkan materi hari ini Sebelumnya seperti biasa Ustazah akan sampaikan Yaitu tentang firman Allah Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu Dengan sebaik-baiknya Quran Surah Al-Isra 15 ayat ke-23 Nah di dalam firman Allah ini Kita sudah diperintahkan oleh Allah Bagaimana kita diwajibkan atau diharuskan Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Nah pertama Yaitu dengan memulai Mematuhi segala perintahnya Dan juga larangan orang tua kita Yang selama tidak melanggar aturan Atau ketaatan kepada Allah SWT Dan juga kita juga diwajibkan Untuk selalu berbuat baik Dan berkata tutur yang sopan Yang lemah-lembut kepada kedua orang tua kita Tidak boleh teriak-teriak Tidak boleh kita bentak-bentak orang tua kita Atau bahkan kita menolak perintahnya Atau misalnya kita disuruh belajar Malah kita abaikan Nah itu juga tidak boleh Itu maksud dari firman Allah Di dalam Quran Surah Al-Isra Nah baiklah Akan kita lanjutkan lagi Dengan materi yang akan kita bahas Yang tadi tentang kalimat perintah Nah disini ada dua contoh percakapan Ustada kasih nama Disini Hafiz Mohon maaf ya Hafiz Ustada kasih nama Hafiz Juga Zana ya Mohon maaf Mohon izin pakai namanya ya Disini contoh pertama Yaitu ini ada percakapan Antara Hafiz dengan umiknya Nah misalnya ini umiknya Hafiz Tolong bantulah umik membereskan ruang tamu Itu ada tanda seru di ujungnya Terus kemudian Tolong bantulah Nah ada kata lah di dalamnya ya Bantulah Berarti umik memerintahkan Hafiz Untuk membantu umik Atau menolong umik dengan membereskan ruang tamu Yang di ujungnya ada kalimat seru Jadi kalimat perintah Bisa paham nak Ya Alhamdulillah Kalau bisa paham Jadi kalimat perintahnya Ada pada Kalimat bantulah Dan tanda seru Nah kemudian Hafiz menjawab Baik umik Nah itu cara yang baik Bagaimana kita Menjawab dari kalimat Kalimat perintah dari umik kita ya Dengan kata-kata yang baik ya Seperti itu Nah kemudian contoh yang kedua Contoh yang kedua Zana dengan umiknya Ini umiknya memerintahkan Zana kerjakanlah tugasmu sekarang Nah disini kalimat perintahnya adalah Kerjakanlah Itu ada kalimat la Dan tugasnya sekarang ada kalimat tanda seru Jadi ada perintah dari umik Zana Kepada Zana Bahwa Zana diperintahkan untuk segera Mengerjakan tugas-tugasnya sekarang Ya itu terutama tugas sekolahnya Kemudian Zana menjawab Baik ibu Nah kebetulan Zana memanggilnya dengan ibu Ya mohon maaf Kalau memang Zana memanggilnya umik ya Tapi tidak apa-apa Hari ini kita biar bisa membedakan Antara percakapannya Jadi bisa paham nak ya Setiap kalimat perintah Dalam percakapan Itu harus menggunakan kata-kata yang Sopan dan santun ya Dalam menjawabnya juga Nah kemudian juga harus Dipahami bahwa kalimat Perintah itu selalu ada Kalimat yang mengandung la Mengandung la Jadi bantulah Kerjakanlah Tolonglah ya Nah itu terus kemudian Dengan menjawabnya Dengan yang baik Itu baik umi Ya seperti itu Sampai disini paham nak Alhamdulillah Kalau sudah paham Mohon maaf jika nanti Kalau belum paham Boleh ditanyakan kepada umi Abinya Atau abang Kakaknya yang mengerti ya Atau mungkin juga bisa Jabri ke ustada Juga boleh Insya Allah Ustada Ustada akan bantu Enak ya Nah Untuk Kalimat Percakapan hari ini Cukup sampai disini Yang bisa Ustada Sampaikan Mohon maaf jika Ada salah-salah kata Dari ustada ya Mudah-mudahan juga Dapat bermanfaat Dan dapat dibahami Oleh anak-anak semuanya Ya Dengan Kata Apa Kalimat Percakapan ini Mudah-mudahan juga Anak-anak bisa nanti Mengembangkan diri Supaya Kalau Terjadi percakapan Antara anak-anak Dengan umi abinya Atau dengan temannya Ya Itu dengan menjawab Dengan kalimat yang baik pula Ya nak ya Nah Kesimpulannya disini Bahwa Kalimat Perintah Itu selalu Ada Kata-kata La Ya Dan Tanda seru Ya Itu yang harus diingat Ya nak ya Nah Alhamdulillah Telah selesai Belajar kita Untuk hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Jika memang Ingin lebih jelas lagi Dibaca bukunya Di bupena ya nak ya Tentang tema ini Ustada Akhiri Sebelumnya Kita mengucapkan Alhamdulillah Dan doa Khakratul Masjid Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Ustada Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya